Salam, selamat pagi bapak ibu, saudara saudari, dan adik-adik terkasih Kita jumpa lagi dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi di bulan Juli tahun 2023 Tema kita di bulan ini adalah Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu Untuk edisi hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Kita akan merenungkan berman Tuhan yang didasari dari Yesaya 41 Ayat 9 dan 10 Dengan subtema Tetap tenang dan menang Namun sebelum kita membaca dan merenungkan berman Tuhan Marilah kita satu dalam doa Bapak kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia Pagi hari ini kami kembali sujud menghadap kehadiratmu Bapak Kami bersyukur atas segala berkat Mujicat dan penyertaanmu semalam kami beristirahat Dan pagi hari ini kami bangun kembali dengan nafas baru pemberianmu Bapak tuntun dan sertai Anak-anakmu pada pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan bermanmu Biarlah berman yang Tuhan berikan pada anak-anakmu ini bisa menjadi pegangan hidup dan kehidupan kami Bapak ampuni segala dosa dan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak ibu, saudara-saudari dan adik-adik terkasih Untuk membaca firman Tuhan pada pagi hari ini Saya dibantu oleh adik Genji Anak sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Jodong Jatur Sleman, Yogyakarta Silahkan adik Genji Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yesaya 41 ayat 9-10 yang demikian Israel hamba Tuhan Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi Dan yang telah ku panggil dari penjuru-penjurunya Aku berkata kepadamu Engkau hambaku Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau Janganlah takut Sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang Sebab aku ini alamu Aku akan menubuhkan bahkan akan menolak engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan Demikianlah firman Tuhan Terima kasih adik Genji Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai perkembangan kehidupan adik bersama keluarga Amin Bapak Ibu, Saudara Saudari dan adik-adik terkasih Janganlah takut Merasa ditinggalkan adalah perasaan yang sangat menyiksa Terlebih Bila saat-saat produktif telah lewat Orang mulai menjauh Karena tidak ada lagi yang bisa didapatkan dari diri kita Bahkan merasa direpotkan karena kemerosotan fisik Yang membuat Ketergantungan kepada orang lain Menjadi semakin besar Tetapi syukur kepada Tuhan yang selalu Menyediakan kekuatan dan penghiburan bagi yang lemah Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Perlu kita responi Dengan terus berjalan bersama Tuhan Sebab di saat murid-murid tidak berdaya lagi menghadapi badai yang mengamuk Dan mereka ingat ada Yesus di perahu mereka dan membangunkannya Maka redalah badai oleh perintahnya Jadi karena berjalan bersama Tuhan Badai tidak lagi membahayakan Saat kita berjalan bersama Yesus Aniaya dan penjara tidak dapat merampas Sukacita kita Menyadari keberadaan Tuhan dalam hidup Sangatlah melegakan Orang yang menyadari bahwa dia memiliki Tuhan Yang berkuasa atas langit dan bumi Tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran Sebab Allah ku akan mencukupi keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya Apa yang Tuhan bekerjakan itu besar dan mulia Dan dia mengerti dengan tepat apa yang kita butuhkan Dan kapan waktu untuk menolong kita Semua bisa direnggut dari hidup kita Asalkan kita tetap memiliki Yesus Maka pemulihan itu hanya masalah waktu saja Aku akan meneguhkan Menolong Memegang dengan tangan kananku Yang memberi kemenangan Tuhan tidak hanya menolong kita Supaya dapat bertahan saja Namun Telah menyediakan kemenangan bagi kita Jadi Tidak ada alasan bagi orang Percaya untuk merasa ditinggalkan Tidak perlu ragu saat kita memerlukan pertolongannya Sebab Yesus adalah milik kita Bapak ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih Lalu apa yang dapat kita petik dari renungan Tadi Sekarang semua orang percaya Adalah umat pilihan Allah Dan semua sama-sama bertanggung jawab Untuk menunjukkan Dia Yaitu Allah Kepada dunia Suatu hari kelak Allah akan membawa Seluruh umatnya Yang setia Bersama-sama Kita tidak boleh Perlu takut Karena Pertama Allah beserta kita Sebab aku menyertai Engkau Kedua Allah telah mengadakan Suatu hubungan dengan kita Sebab Aku ini Allahmu Ketiga Allah memberikan kita Jaminan Tentang kekuatan Pertolongan Dan kemenangan Atas dosa Dan maut Kita yakin Dan percaya Jalan serta Yesus Setiap Langkah Kita pun akan Merasakan Kasih Allah Sadalah Anda bahwa Selama ini Allah telah Menolong Anda Amin Bapak Bapak Ibu Saudara Saudari Dan adik-adik terkasih Kita akhiri Redungan kita Pada pagi hari ini Kita tutup Dalam Doa Bapak Bapak kami Yang bertahta Di kerajaan Surga Yang Mulia Kami kembali Menghadap Kehadiratmu Bapak Kami bersyukur Atas segala Berkat dan Mencijatmu Berkail Dalam hidup Pendudukan kami Bapak Tuntun Dan sertai Kami Anak-anakmu Untuk Melakukan Segala Aktivitas kami Dari pagi hari ini Hingga Sore hari ini Jauhkan kami Dari semua Guda-gudaan Tuhan Dan biarlah Kami tetap Tegun Setia Dan taat Atas firmanmu Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mencap syukur Amin